Wah, selamat menikmati jalur langit Keren banget ya Berapa anggarannya waktu itu bikin jalur langit itu ya Dari Blok M, tujuan pasar minggu Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang menjelang sore dari Halte Transjakarta Koridor 13 Halte Tegal Mampang Yang sebelumnya bernama Tendean Dimana sekarang ini kita ada di Halte Tegal Mampang Ini ada Koridor 7B dari Kampung Rambutan, tujuan Blok M Yang ternyata dia lewat jalur langit Wih deh, 7B lewat jalur langit sampai ke Blok M Gas terus, gas terus Ya, Halte Tegal Mampang ini Yang ini mau posisinya ada di depan Menara Bang Mega Atau Gedung Trans TV Ini merupakan titik awal, titik start dari si jalur langit ini Jalur layang yang melayani Koridor 13 dan teman-temannya Selanjutnya ini ada Minitrans yang baru nih MBT Dari Blok M, tujuan pasar minggu Minitrans Wih deh, lucu banget Ada Minitrans 6U 6U, perasan sebelumnya pakai bus yang BRT Tapi sekarang jadi pakai Minitrans ya Selanjutnya ada lagi Koridor 13 Ini dia nih Koridor utama kita Dari Tegal Mampang Sampai ke Puri Beta Ciledug Wah, ada LRT juga tuh lewat LRT Jabodebek Itu mengarah ke Duku Atas ya LRT Jabodebek, rute ada yang ke Duku Atas Harjamukti Cibubur Tepok Sampai, ada juga yang ke Cetimulya Bekasi Lanjut lagi Ada Koridor 13 ya Yang dilayani sama bus Kode MYS Scania Wah, selamat menikmati jalur langit Keren banget ya Berapa anggarannya waktu itu bikin Jalur langit itu ya Ini Koridor 6V Dari Raguran Tujuan Senayan Bangdekai Ada yang Tidak melayani penumpang ya Wah, ada lagi nih Koridor L13E L13E Ruse Flyover kuningan Menuju ke Puri Beta Dan ini Rute Express ya Rute Express guys Wah, ada mobil Trustific keluar CNN Indonesia Lanjut ada Koridor 7B 7B dari Yang ini dari Kampung Ramputan Tujuan Blok M Eh, kebalik Kalau yang itu Dari Blok M Tujuan Kampung Ramputan Dari Blok M Tujuan Kampung Ramputan Sambil Nonton Maus Trip Jangan lupa juga Buat follow At Maulana Undercore RE Di Instagram X dan TikTok Kadang-kadang Rute 7B itu Ada dua macam Ada yang lewat Jalur langit Ada juga yang lewat Bawah Jadi, kalau misalnya kita Naik Koridor 7B Harus Bertanya-tanya juga Ya, kok tiba-tiba sepi Suka gitu Naik Teracakata Emang ya Kadang-kadang Kalau datang Langsung segerombolan Eh, kalau udah Sepi Sepi deh Nah, ini Ada lagi nih Koridor 7B Dari Kampung Ramputan Tujuan Blok M Eh, itu dari Blok M Tujuan Kampung Ramputan ya Ada lagi nih Yang lagi Gabler Dinas Tapi dia tetap lewat Jalur langit ya Tuh, jalur langit ya Langsung bener-bener ke langit Iya ya Udah kayak beneran ke langit gitu Karena emang sejalur layang Khusus Terajakarta ini Tinggi banget Tinggi banget Karena kan dia harus Melintasi beberapa Jembatan layang yang melintang juga kan Jadi dia tuh tinggi banget Bagi itu kalau misalnya Naik halte-halte yang di tengah sana tuh Kayak naik tangganya tuh Gempor banget Eh, gak mau ngalah Selanjutnya Ada lagi koridor 5N Dari Gampung Melayu Tujuan Ragunan Ada yang split juga Wah, itu ada yang Edisi vintage Oh, dua-duanya sama-sama split ya Tidak melayani penumpang PPD ya Vintage Series Ya, yang lewat bawah langsung kena macet Dulu KRL komuter lain punya KRL Express kan Eh, bukan komuter lain berarti Pokoknya dulu Pokoknya dulu KRL ada Express Eh, sekarang ada juga nih Si Ini dia tuh Ini dia L13E yang teras Jakarta Express Barusan ada koridor 43 Eh, 43 4K 4K yang dari Kejaksaan Agung Tujuan Pulau Kadung Nah, ini L13E Rute Puri Beta Latuhar Hari Dia mengarah ke Puri Beta ya Lanjut lagi Ada E6U Dari Blok M7 One Pasar Minggu Mini Trans Dari E6U Blok M Pasar Minggu Mini Transnya benar-benar mini Ini pada edisi baru semua ya Mini Transnya ya Yang pintunya pintu belakang tuh Ada pintu belakangnya Tidak melayani penumpang Wah, barusan LRT lewat tuh ya Mengarah ke Cawang Loh, itu ada mobil kecil tuh Mau lewat Ngapain tuh mobil kecil Mau naik ke jalur layang Lah, dibukain jalan Kok bisa? Oh, emang mobil operasional Trans Jakarta tuh Tuh Ada mobil lewat jalur layang Cakep Ada dua Trans Jakarta lagi nih Kita lihat dulu Koridor 13B Ini dari Pancoran Tujuan Pulau Beta Koridor 13B ini Merupakan koridor yang Penghubung transit ya Jadi, kalau kita naik koridor 13 Dari Pulau Beta Ciledug, Felbak Ada Malik, CSW Dan mau transit yang mengarah ke Kuningan Bisa naik koridor 13B ini Karena kita bisa transit di halte Pancoran Bisa Pancoran yang Sisi Barat Ataupun Pancoran yang Sisi Timur Sampai dua kali tuh Si Pancoran Ya, seperti itu ya Hunting-hunting kita Hunting-hunting kita di Sisi Sebelah Barat Dari halte Tegal Mampang Halte Tegal Mampang Kodenya 1301 Yang melayani Tras Jakarta Koridor 13 Serta anak-anaknya Dan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Maul Strip kali ini Kalau suka silakan di-like Jangan lupa juga untuk komen, share Dan subscribe Ketemu lagi sama Maul Di Maul Strip selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton